Lanjut dengan soal nomor tiga. The blah 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 of the research was groundbreaking and opened new possibilities. Ya, sama seperti sebelumnya, kita lihat subjeknya dulu dan verbnya. Oke, subjeknya mulai dari kata the sampai dengan research. Ini subjeknya. Kemudian berikutnya, kita temukan penggunaan kata was sebagai pengganti verb ya. Karena di sini, groundbreaking ini adalah adjektif. Yang artinya merupakan semacam terobosan. Oke, and opened. Oke, berarti ini penggunaan verb dua ya. Jadi was ini dan opened ini merupakan indikator penggunaan verb dua. Ini merupakan tensesnya adalah simple pass. Nah, di sini digunakan kata was berarti kemungkinan subjeknya itu kalau tidak I, she, he, ataupun it. Jadi subjeknya singular. Maka di sini juga harus ditemukan yang namanya subjek yang singular. Titek-titek of the research. Jadi, di sini kata gantinya kemungkinan besar adalah it ya, was. Nah, berarti di sini subjeknya singular. Had nounnya adalah sebelum of. Maka di sini kita cari kata benda yang singular. Di sini, apa dari research? Jadi kemungkinannya adalah a finding. Finding ini artinya temuan. Nah, berarti karena kita butuh noun yang singular, maka jawaban a ini adalah jawaban yang pas. Jadi kalimat ini kalau diartikan secara lengkap adalah temuan dari penelitian itu merupakan terobosan dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Jawaban B salah. Karena to be yang di sini yang dipakai adalah was, maka ini singular. Findings ini plural. Tidak sesuai. Kata find ini adalah verb. Found juga merupakan verb. Ini verba bentuk kedua. Kemudian finder, meskipun ini noun, tidak sesuai dengan konteks kalimat secara keseluruhan. Karena finder artinya adalah orang yang menemukan. Jadi nomor tiga, jawabannya A. Nomor empat, Mathematics, blah 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 blah, the science that deals with the logic of shape, quantity, and arrangement. Seperti sebelumnya, subjeknya dulu, Mathematics. Oke. Nah, di sini, kita belum menemukan verb-nya. Berarti yang missing adalah verb-nya. Jadi, harus disesuaikan antara subjek dan verb. Subjeknya, ini adalah subjek yang singular. Bagaimana tahu subjek ini singular? Nah, di sini bisa kita analisis dari kalimat, bagian kalimat sesudahnya ya. Mathematics, blah 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 blah, the science that, nah, di sini digunakan deals with. Di sini adalah V1 dengan tambahan S. Jadi, ini mengindikasikan bahwa subjek Mathematics ini adalah subjek yang singular. Mungkin kita bertanya-tanya, loh, di sini ada akhiran S, tapi kenapa subjeknya ini tetap dianggap singular? Kata benda seperti Mathematics, kemudian misalnya kata yang lain, Physics, Economics, Politics, Linguistics, Ini merupakan contoh kata benda yang meskipun berakhiran dengan huruf S, ini merupakan kata benda singular. Nah, karena di sini singular, berarti di sini kita butuh verba atau tupi yang juga singular. Maka, jawabannya Mathematics is. Matematika adalah ilmu yang berkaitan dengan logika bentuk, kuantitas, dan susunan. Nah, kenapa di sini tidak bisa memakai was? Pernyataan ini merupakan statement tentang sebuah fakta atau general truth. Nah, oleh karena kita bicara tentang fakta yang masih berlangsung sampai saat ini, kita menggunakan bentuk yang present. Maka, jawabannya A. Terima kasih telah menonton!